Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas 20 soal tentang tes kecepatan berhitung part 2 Ini merupakan salah satu tes potensi akademik Oke langsung aja kita masuk ke soal nomor 1 Nomor 1 11,3 ditambah 22,7 ditambah 33,3 ditambah 13,6 adalah Nah kalau misalkan ada soal seperti ini selain kita dituntut untuk hitung cepat Kita juga harus dituntut untuk hitung secara teliti gitu ya Kalau ada soal seperti ini supaya cepat itu kita lihat Di sini kan 11,3, 22,7, 33,3, 13,6 Yang kita lihat adalah komanya terlebih dahulu Ya karena di sini kan di belakang koma kan angkanya beda-beda semua nih Ini kita lihat yang kita jumlahkan yang di belakang koma Di belakang koma ini kalau kita jumlahkan Ini kan 3 tambah 7 ya 3 tambah 7 kan 10 10 tambah 3 itu 13 13 tambah 6 adalah 19 Maka nanti jawabannya pasti di belakang koma itu angka 9 Karena kan kalau ditotalkan itu 19 ya Jadi satuannya kan 9 Nah dari opsi ini Yang belakangnya koma 9 yaitu yang D Nah berarti inilah jawabannya gitu ya Jadi tanpa menghitung satu per satu Kita tahu bahwa jawabannya yaitu D Nomor 2 Jika X sama dengan 4 Y sama dengan 5 Dan Z sama dengan X kuadrat Min 2XY plus Y kuadrat Berapakah X, Y, Z Nah X nya ada Y nya ada Z nya bisa kita cari Nah untuk mencari Z Kita ingat bahwa X ditambah Y Kalau dikuadratkan Ini kalau dijabarkan sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat Ditambah 2XY Sedangkan kalau ada X min Y Ketika dikuadratkan Itu sama aja dengan X kuadrat Ditambah Y kuadrat Dikurangi 2XY Nah jadi kalau ada ini yang Z X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat Maka sama aja dengan X min Y dikuadratkan Berarti Z itu sama aja dengan X min Y dikuadratkan Tinggal dimasukkan aja X nya yaitu 4 Y nya yaitu 5 Kuadratkan Berarti 1 kurangi 5 Itu negatif 1 Negatif kalau dikuadratin Negatif ini ilang Berarti 1 Udah tinggal kita cari X, Y, Z X kali Y kali Z X nya itu 4 Y nya itu 5 Z nya itu 1 Berarti 4 kali 5 kali 1 Yaitu 20 Jawabannya yaitu yang C Nomor 3 Akar dari 24 kuadrat Tambah 32 kuadrat Nah 24 kuadrat Itu kan nilainya kan 576 Itu kalau misalkan kita hafal Kalau nggak hafal Berarti kita harus Terampil mengalihkan Seperti ini ya Perkalian disusun ya 24 kuadrat itu artinya 24 x 24 4 x 4 16 Nyimpan 1 8 9 Ini 8 Ini 4 Jadinya 6 7 Nyimpan 1 5 Jadinya 24 kuadrat Adalah 576 Ditambah 32 kuadrat Juga sama 32 kuadrat Berarti kan 32 x 32 2 x 2 4 3 x 2 6 2 x 3 6 3 x 3 9 4 Ini 12 Nyimpan 1 10 Jadi ditambah 1 0 2 4 Nah ini Kemudian kita jumlahkan 576 Ditambah 1024 Itu kan 1600 Yang ditanyakan Apa? Yang ditanyakan Adalah akar dari Akar dari Berarti sama aja Dengan akar dari 1600 Berapa akar dari 1600? Nah 1600 Itu kan sama aja Dengan 16 x 100 Akar 16 Itu 4 Akar 100 Itu 10 4 x 10 Berarti 40 40 Jawabannya Yaitu Yang P Nomor 4 46 Ditambah 22 Dikalikan 25% Nah Berarti Kalau operasi Seperti ini Yang kita dahulukan Yang di dalam Kurung Meskipun Penjumlahan Sama perkalian Itu menangan Yang perkalian Tapi Kalau ini Di dalam Kurung Berarti Yang di dalam Kurung Yang kita kerjakan Terlebih dahulu Berarti 46 Tambah 22 46 Tambah 22 Yaitu 68 Jadi sama aja Dengan 68 Dikalikan 25% 25% Itu sama aja Dengan 25 Per 100 25 Per 100 Ini Kalau di Perkecil Sama-sama Dibagi Sama-sama Dibagi 25 100 Bagi 25 Akan 4 Jadi ini Sama aja Dengan 68 Per 4 Nah 68 Dibagi 4 Berapa Nah Kan Kita Hitung 68 Dibagi 4 Ini kan 1 1 Kali 4 4 28 28 Dibagi 4 Yaitu 7 7 Kali 4 Yaitu 28 Pas Jadi Hasilnya Yaitu 17 Maka Jawabannya Yaitu Yang B Nomor 5 14 Dibagi 3,5 Nah Berarti Gimana nih 14 Dibagi 3,5 Jadi Ini kan Sama aja Dengan 14 Dibagi 3,5 Itu sama Aja Dengan 7 Per 2 Ya Sama Aja Dengan 7 Per 2 Karena 7 Bagi 2 Yaitu 3,5 Kalau Misalkan Untuk Pembagian Pecahan Seperti Ini Cara Penyelesaiannya Bisa Kita Ubah Menjadi Perkalian Tetapi Si Pembagi Ini Dibalik Jadi Ini Sama Aja Dengan 14 Dikali Ini Nah Ini Bisa Dicurat 14 Dibagi 7 Yaitu 2 2 2 2 Yaitu 4 Jawabannya Yaitu Yang C Nomor 6 23 Ditambah 42 Dikuadratkan Adalah Nah Berarti Kita Hitung Dahulu Yang Di Dalam Kurung Kita Jumlakan Terlebih Dahulu 23 Ditambah 42 3 Tambah 2 Kan 5 2 Tambah 4 Itu 6 Jadi 65 Kuah Kuadrat Nah Ini Kalau Kita Kuadratkan Karena Satuannya 5 5 Dikuadratkan Belakangnya 5 Kebetulan Disini 5 Semua Ya Berarti Boleh Langsung Kita Kalikan Aja Kemudian Kalau Dia Dikalikan Ya Jadi 65 Kali 65 Gini Ya 5 Kali 5 25 Ini 6 Kali 5 30 32 Ya Ini 30 Nyimpen 3 36 39 Jadinya 5 2 12 1 4 2 25 Jawabannya Yaitu Yang C Gitu Ya Nomor 7 36 Adalah Berapa Persen Dari 80 Nah Kalau Yang ditanyakan Adalah Berapa Persen Dari 80 Berarti Mudah Aja Tinggal Kita Bagi Aja 36 Berapa Persen Dari 80 Berarti Penulisannya 36 Dibagi 80 Dikalikan 100% Karena Kita Ditanyakan Itu Dalam Untuk Persen Gitu Ya Nah Jadi Caranya Gimana Ini Tinggal Dibagi Aja Ini Bisa Kita Corat Ya 0 Sama 0 Kan Bisa Dihilangkan Nah 10 Sama 8 Ini Bisa Sama Sama Dibagi 2 Kalau Sama Sama Dibagi 2 10 Bagi 2 Itu 5 8 Bagi 2 Itu 4 Kemudian 36 Bagi 4 Berapa 36 Bagi 4 Itu 9 Jadi Sama Aja Dengan Ini Ditorak 36 Bagi 4 Itu 9 Jadi 9 Kali Disini Sisa 5 Sama Persen 9 Kali 5 45 Jadinya 45 Persen Itu Jawabannya Yaitu Yang C Nomor 8 Tentukanlah Nilai X Dari Persamaan 7 X Min 21 Sama Dengan 0 Jadi Kita Disuruh Mencari X Ini Tinggal Kita Pindah Ruas Aja Berarti 7 X Sama Dengan 21 Gini Berarti X Sama Dengan 21 Ini Kali Pindah Ruas Jadi Bagi Berarti X Sama Dengan Berapa 21 Bagi 7 Yaitu 3 Jawabannya Yaitu Yang C Nomor 9 Akar Dari 4 Pangkat 3 Ditambah 6 Pangkat 2 Adalah Nah Ini Sama Ini Tiga Sedangkan Akar Dari 100 Yaitu 10 Jawabannya Yaitu Yang B Nomor 10 2,25 Dikali 1,05 Adalah Nah Kalau Seperti Ini Ini kan Opsinya Dia sama Semua Yang Membedakan Hanya Komanya Caranya Gimana Supaya Kita Enggak Menghitung Secara Manual Ini Bisa Kita Kira Kira Aja Kita Lihat Angka Yang Di Depan Angka Yang Di Depan Koma Itu Angka 2 Sama Angka 1 Ya Enggak 2 Kalau Dikalikan 1 Adalah 2 Baru Nanti Komanya Yang Dikalikan Jadi Dari Jawaban A Sampai E Yang Mungkin Itu Adalah Yang D Karena 2 Koma Ini 2 Kalikan 1 Kan 2 Baru Nanti Komanya Kita Hitung Jadi Untuk A B Sama C Sama E Kan Gak Mungkin Ya Oke Jawabannya Langsung Aja Yang D Berapakah 75% Dari 62.500 Nah Jadi 75% Itu Kan 75 Per 100 Ya Dikalikan Sama 62.500 Nah Ini Ada 0 2 Ada 0 2 Kan Bisa Kita Coret Nih Jadi Nanti Yang Kita Kalikan Itu Tinggal 75 Dikalikan 6 25 Berapa Nih 75 Kalikan 6 25 Nah Kalau Kita Lihat Dari Satu 5 5 25 Berarti Satu 5 Jadi Yang Mungkin Itu Antara A Sama B Antara A Sama B Gitu Oke Kita Kalikan Aja Berarti 6 25 Dikalikan 75 Kita Kalikan 5 Kali 5 Itu 25 Nyimpen 2 Ini 10 Tambah 2 12 Nyimpen 1 6 Kali 5 30 Tambah 1 31 5 Kali 7 35 Nyimpen 3 Ini 14 17 Nyimpen 1 42 43 5 7 8 6 4 4 6 8 7 5 Jadi Jawabannya Yaitu Yang 12 1 per 6 Berapa Persen Nah Kalau ada Pertanyaan 1 per 6 Berapa Persen Artinya 1 per 6 Itu Kalau diubah Kedalam Persen Sama Dengan Berapa Jadi 1 per 6 Berapa Persen Berarti Tinggal Kita Kalikan 1 per 6 Dikalikan 100 Persen Gitu Ini kan Sama Sama Dengan 100 Dibagi 6 Persen 100 Dibagi 6 Nah 100 Bagi 6 Ini 10 Bagi 6 1 1 6 6 10 Kurangi 6 4 Ini 0 Turun 40 Bagi 6 Itu 6 6 36 Disini Sisa 4 4 Bagi 6 Kan Udah Gak Bisa Karena Yang diminta Disini Pecahan Campuran Berarti Kan Udah Langsung Jawabannya Ini 16 Sisanya Itu 4 Membaginya 6 Berarti 4 Per 6 Jadi 16 4 Per 6 Itu Bisa Diperkecil Menjadi 2 Per 3 2 Per 3 Jadi Jawabannya Yaitu Yang 13 Per 6 Dikali 7 Per 3 Dikurangi 1 Per 3 Kuadrat Adalah Nah Berarti Seperti Ini Kita Operasikan Dulu Yang Ada Di Dalam Kurung 1 Per 6 Kali 7 Per 3 Ini Gak 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 Atas Sama Atas Bawah Sama Bawah 1 Kalikan 7 Itu 7 Per Yang Bawah 6 Kalikan 3 Itu 18 Kemudian Dikurangi Sama 1 Per 3 Dikwadrat 1 Per 3 Dikwadrat Itu 1 Per 9 Karena 1 Kuadrat Itu 1 3 Kuadrat Itu 9 Nah Kalau Ada Operasi Seperti Ini Pengurangan Dia Dalam Bentuk Pecahan Berarti Harus Disamakan Penyebutnya 18 Sama 9 Penyebutnya Bisa Disamakan 18 18 18 1 1 Kalikan 7 7 Dikurangi 18 Bagi 9 2 Kalikan 1 2 Nah Berarti 7 Kurangi 2 Yaitu 5 Per 8 18 Jawabannya Yaitu Yang B Nomor 14 4,77 36 Dibagi 0,204 Nah Kalau Seperti Ini Sama Kita Harus Pakai Strategi Disini Angkanya Hampir Sama Semua 2 3 4 2 4 3 Nah Ini Angkanya Itu 4 7 7 36 Dibagi 0 204 Ini Supaya Tidak Jadi 0 Ini Boleh Kita Kalikan Sama 10 Per 10 10 Per 10 1 Jadi Tidak Merubah Nilai Atas Kalau Dikalikan 10 Berarti Komanya Maju Ke Depan 1 Jadi Sama Dengan 47 Dibagi 7 36 Kemudian Yang Bawah Kalau Dikalikan 10 Komanya Maju Kedepan 1 Berarti 2 0 Nah Sekarang Yang Kita Lihat Angka Yang Di Depannya Aja Yang Di Depan Koma Yang Di Depan Koma Berarti 47 Dibagi 2 47 Dibagi 2 Itu Kisaran Kalau 46 Dibagi 2 23 Berarti 23 Sekian Nah Dari Perhitungan Ini Angka Depannya Aja Ketemu 23 Berarti Yang Mungkin Dari Opsi Ini Itu Hanya Yang C Karena Yang D Sama E 2 Terlalu Kecil Kalau Yang A B Terlalu Besar Jadi Jawabannya Yaitu Yang C Nomor Nomor 0 00 16 Dikali 0 5 Nah Seperti Ini Sama Karena Jawabannya Disini 8 Semua Disini Hanya Komanya Yang Membedakan Berarti Bentuk Ini 0 0 16 Ini Bisa Kita Tulis 0 0 16 Dikali 0 50 Itu Sama Dengan 0 5 Karena 0 Yang Di Nah Kalau Seperti Ini Sekarang Yang Kita Kalikan Adalah Yang Angkanya Aja 16 Dikali 5 16 Kalikan 5 Yaitu 80 Sekarang Kita Hitung Angka Yang Di Belakang Koma Yang Disini Angka Di Belakang Koma Itu Ada 0 1 2 0 1 6 Berarti Ada Angka 1 2 3 Jadi Ada 3 Angka Di Belakang Koma Yang Ini Di Belakang Koma Ada 1 Ada 1 Angka Di Belakang Koma Berarti Ada 4 Berarti Sama Dengan Dibagi 0 4 Karena Ada 4 Tadi Atau Dibagi 10 Rp 80 Dibagi 10 Rp Ini 0 Nya Habis Jadi Tinggal 8 Per 1000 8 Dibagi 1000 Penulisannya Gimana Jadi 8 1000 0 3 Kesana Berarti 0 0 0 8 Karena 8 Dibagi 1000 Jadi Jawabannya Yaitu Yang B Nah Bisa Dicek Pakai Kalkuator Nomor 16 49 3 Ditambah 24 7 Dikurangi 13 9 Nah Kalau Seperti Ini Kalian Harus Hitung Ini Menggunakan Kita Hitung Satuannya Dulu Gak Apa Kalau Mau Dihitung Satuannya Berarti 3 Tambah 7 Berapa 10 10 Kurangi 9 Berapa 1 Berarti Nantikan Dibelakang Koma 1 Berarti Yang Mungkin Yang B Jadi Kita Lihat Satuannya 3 Tambah 7 10 10 Kurangi 9 Itu 1 Nanti Komah 1 Disini Nomor 17 Akar Dari 6 Per 5 Dikalikan 30 Per 64 Adalah Nah Ini Sama Akar Dari Ini Kita Operasikan Dulu Baru Nanti Kita Akarkan Jadi 6 Per 5 Dikali 30 Per 64 Ini Ada Yang Bisa Dicoret 5 Sama 30 30 Bagi 5 Itu 6 Sekarang Yang Atas Kalau Kita Kalikan 6 Kalikan 6 36 Yang Bawah Adalah 64 Sekarang Yang Ditanyakan Adalah Akar Dari Ini Berarti Hasilnya Ini Kita Akarkan Nah Kalau Diakarkan Akar Dari 36 Yaitu 6 Akar Dari 64 Yaitu 8 Jadi Hasilnya Yaitu 6 Per 8 Kalau Diperkecil Sama Aja Dengan 3 Per 4 Jawabannya Berarti Yang D Nomor 18 MMX MMX adalah Bilangan Romawi Untuk Nah Bilangan Romawi MM Ini Sama Dengan 1000 Sedangkan X Itu Sama Dengan 10 Kalau MMX M Ini Kan 1000 Berarti 1000 Ditambah M Yang Kedua 1000 Juga Ditambah Yang Belakangnya X Itu 10 Tinggal Kita Totalkan Berarti Sama Aja Dengan 2010 10 Jawabannya Yaitu Yang C Nomor 19 0,007 Dikurangi 0,0000014 Adalah Nah Kalau Pengurangan Bentuk Desimal Seperti Ini Berarti Caranya Kita Dikurangi Sama 0,00000 Ada 1234 1234 14 Kita Kurangkan Jadi Ini Yang Tidak Ada Kita Tambah 0 Nah 10 Kurangi 4 Itu 16 10 Kurangi 4 Itu 6 Jadi Disini Sisa 9 Karena Tadi Minjem 9 Kurangi 1 Itu 8 Kemudian Disini Kan Tadi Sudah Dipinjem Berarti Kan Dia 6 6 Kurangi 0 Itu 6 Nah Ini 0 0 0,0 Udah Berarti Jawabannya Yaitu 0,0 Ini Ada 3 6 8 6 Jadi Jawabannya Yaitu Yang D Nomor 20 Jika X Sama Dengan 5 Dan Y Sama Dengan 3 Dan Z Sama Dengan X Kuadrat Min Y Kuadrat Per X Y Berapakah Nilai Dari X Min Y Dibagi X Y Z Nah X Ada Y Ada Z Belum Ada Kita Cari Z Terlebih Dahulu Z Disini Sama Dengan X Kuadrat Min Y Kuadrat Dibagi X Y X Kuadrat Min Y Kuadrat Ini Kalau Dijabarkan Sama Dengan X Plus Y Dikalikan X Min Y Ya Kan X Plus Y Dikalikan X Min Y Kita Cari Nilainya X Plus Y X Plus Y Berarti 5 Plus 3 5 Plus 3 Itu 8 Dikali X Min Y X Min Y Berarti 5 Kurangi 3 5 Kurangi 3 Itu 2 Dibagi Sama X Y X X Y X Y Berarti 5 Kali 3 5 15 Jadinya 8 Kalikan 2 Itu 16 Per 15 Sekarang Berapakah Nilai Dari X Min Y Dibagi XY Z X Min Y X 5 Min Y Y 3 Dibagi XYZ X 5 Y 3 Z 16 Per 15 5 Kurangi 3 2 Dibagi 5 3 15 16 Per 15 Ini Kan Bisa Dicoret Jadi Sama Aja Dengan 2 Per 16 2 Dibagi 16 Kalau Diperkecil Itu Sama Aja Dengan 1 Per 8 Jawabannya Yaitu Yang E Nah Oke Itu Tadi 20 Soal Tentang Tes Hitung Cepat Matematika Semoga Bermanfaat Kekah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh